Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini salah satu menu yang kayaknya wajib ada kalau di bulan ramadhan ya karena kalau berbuka itu katanya harus dengan yang manis-manis kita buat manis-manisnya dulu ya gula, kalau tempat di jawa namanya juruh 3 lembar daun pandan kira-kira 150 gram gula merah dan 200 ml air nyalakan apinya dan rebus sampai gulanya larut ya dan aroma daun pandannya maksimal keluar setelah larut matikan kompor kita saring, ini buk pengen banget bikin gulanya tuh yang kental tapi tanpa campuran tepung ya kita bikin deh sekarang caranya begini kita bikin karamel dulu 100 gram gula putih kira-kira ya bisa di ancir-ancir aja dengan api kecil biarkan dia meleleh tanpa ditambah apapun ya seperti ini kalau sudah meleleh langsung aja deh dicampur dengan tadi kuah gula tadi diaduk-aduk diaduk-aduk sampai rata sampai karamelnya tuh mencair karena dia agak menggumpal tadi ya ini masih sisa tadi nah sudah kalau sudah mendidih dan rata seperti ini tinggal disaring nah ini nanti kalau sudah dingin dia akan kental cantik banget ini bisa buat stok ya disimpan jangan lupa jauhkan dari tempat semut nah ini kita sisihkan dulu kita bikin bubur sum-sum 400 ml air campur dengan 65 ml santan kental kemasan atau satu bungkus kecil 1.4 sendok teh garam masuk dan 5 sendok makan tepung beras ini pakai merk yang ada di warung ya merk rose brand kalau tidak salah setelah itu diaduk-aduk dicairkan dulu ya jangan ditaruh di atas kompor dulu dicairkan dulu diaduk-aduk setelah tercampur rata jangan lupa penyedapnya 3 lembar daun pandan kalau tidak ada daun pandan diganti daun salam juga enak udah deh masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk boleh banget ya tadi sebelum dinyalakan kompornya misalnya disaring dulu biar terhindar dari tepung yang grendel-grendel atau mungkin ada semut gitu ya nah ini kita masak sampai dia menggumpal ini apinya harus kecil karena supaya matangnya itu meresap sampai ke dalam dan tidak gosong jangan ditinggal nah ini aromanya awalnya akan bau itu ya bau beras tepung beras supaya apoknya hilang atau aromanya sedap kita harus masak sampai warnanya itu berubah dari yang putih menjadi agak kebening-bening begitu ya jadi dan nah ini seperti ini tuh kita belum selesai ya ini masih belum wangi kita masak terus ya diaduk terus sampai nanti dia warnanya makin lama makin bening seperti agak transparan seperti gitu ya itu nanti aroma mentah dari tepung berasnya akan hilang dan jadi enak banget aduk terus nah hasilnya seperti ini nah dia sudah kenyal mateng udah deh langsung disajikan kalau misalnya pakai beras sendiri digiling juga oke banget ya teman-teman lihat nih kuah gulanya itu kental dan rasanya yuk kita cobain enak banget terima kasih ya ini resep warisan dari calon mantu yang sep ya sep hotel semoga menginspirasi selamat mencoba selamat mencoba